Buya Yahya menjawab Ereksi ketika sedang sholat. Bagaimana menurut syariat Islam mohon dijawab soalnya sampai saat ini saya belum mendengar yang membahas ini. Mohon maaf jika pertanyaan saya kurang sopon. Bukan pertanyaan mohon maaf ini majelis mulia harus diangkat karena ini bicara sesuatu mengarah kepada hal-hal yang sangat khusus. Ereksi Syahwat Di dalam sholat Apakah membatalkan sholat? Memang tidak pernah dibahas. Bukan tidak pernah dibahas. Sudah dibahas di sana cuman isyarat karena hal seperti itu disembunyikan. Tapi orang faham saja. Di situ disebutkan bahwasannya. Di dalam sholat tidak boleh kita menggerakkan anggota-anggota besar dengan tiga kali gerakan berturut-turut. Tangan anggota besar gerakan berturut-turut batal. Ada pun anggota kecil kalau dikerakkan tiga kali berturut-turut tapi asalkan bukan karena main-main tidak batal. Jemari untuk menggaruk. Di situ disyaratkan bahwasannya. Termasuk anggota kecil. Allah hidungmu, matamu, kupingmu, jemarimu dan alat kelamin. Disebut isyarat begitu sudah paham. Masa itu harus terang-terangan. Sudah. Jadi bergerakannya, mohon maaf, alat kelamin adalah tidak membatalkan sholat karena itu termasuk anggota kecil. Bukan seperti tangan. Selesai sampai di sini. Ini tidak membatalkan. Asalkan tidak keluar apa-apa. Yang membatalkan adalah main-main menggerakkan jemarinya atau yang lainnya. Batal, main-main. Ada kucing. Batal. Main-main. Biar dekat kucingnya. Batal. Tapi kalau menggerakkan jemari anggota kecil, kuping. Ada hajat. Tidak main-main. Termasuk disebut disitu disyaratkan. Adzakar. Kemaluan laki-laki. Kalau sudah begitu, tidak perlu dijabarkan. Karena memang majlis ini perlu diangkat. Kemuliaan majlis. Jelas ya. Tidak membatalkan. Karena itu termasuk golongan anggota kecil. Yang batal adalah jika Anda main-main menggerakkan tersebut. Tangan atau yang lainnya. Allah wa'alam bisawab. Jangan diperpanjang. Masalah itu selesai. Terima kasih telah menonton.